Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rizky Aner ya Di kesempatan kali ini Saya awali dari sini ya Kita susuri ya Dari Irikasian ini Irikasian Ke ujung Sananya Inilah tanggul Orang sini yang memanggilnya gedang Dilepas sinilah Tanggul penasal ini Yang bisa dikatakan Angkul ya Angkul Orang yang milenya Atau orang saya itu milenya Atau Mengiru Air Mengirukan air ke Sawah atau sawah Dan kurang air Lalu dia Menunggu air Agar Tidak Ada yang Untuk airnya ya Tidak ditunggu malam hari Namun Banyak sekali Terima kasih Tidak ditunggu malam hari Ukurannya Sangat super Sangat gede Jumbo ya Dan memakai kalung Dan Ukuran Tikus yang besar itu Warnanya hitam ya Mungkin Itu Itu Perajanya ya Karena banyak yang melihat Angkannya Raja tikus ya Atau yang angon ya Orang tikus ada yang angon Kalau orang sawah ya Atau Ada yang Menggembala ya Lur ya Tapi orang sawah itu ngomongnya Angon lah Ini Terus ini Ini sawah ya Di tengah-tengahnya Juga ada pohon Yang bisa dikatakan Itu pohon keramat Cuman kurang jelas ini Nah ini Di kamera ya Kurang jelas Karena Apa Empunya Tebal Lalu agak jauh ini Jadi Enggak kelihatan Memang Cuman ada ini Kelihatan dikit ya Kita lanjut ya Kita lanjut Di sinilah Penampakan penampakan Jalan ini Sering muncul ya Dan Banyak sekali Orang sering kesampet Di lokasi ini ya Terkena Angguan gaib ya Dalam Masyarakat Masyarakat sini Menamainya Kesampet ya Untuk terkena Penyakit Dan Non-medis ya Di siang hari Di lokasi ini Jika anda yang Baru Pernah Main Di lokasi Yang seperti ini Jangan ditiru Cukup Ditonton Di video ini Saja ya Atau Ambil Positifnya itu Jika melintas Ketempat Seperti ini Pikirannya Harus tenang Jangan terlalu Haluk Dan membayangkan Bayangan-bayangan Demit Atau apa ya Karena Di tempat Lokasi yang Seperti ini Jauh Dari Desa Kalau ada Juga Mau teriak 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 Terkadang Nggak Kedengeran Seperti ini Kita mulai Lumayan Jauh Penyusuran Dalam Jidzah Malam Lokasi-lokasi Yang Usah Dikatakan Angker Di Sikir Sini Saya Mulai Datangin Kalau Ada Waktu Sembang Dan Sempat Ya Karena Kalau Benernya Ini Saya seringnya Itu Membahas Unikan Bambu Bunda Petuah Ya Oh Memang Di tempat Seperti Ini Awanya Berbeda Apalagi Berjalan Sendiri Di Tengah Malam Seperti Ini Seumpama Saya 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 Berjalan Lalu Menjumpai Atau Tiba-tiba Muncul Atau Orang Saya Ngatain Dongol Ya Kebeneran Ya Kita Lihat Sama-sama Namun Memang Penampakan Itu Kalau Disengaja Seperti Ini Bisa Nggak Disarang Namun Ya Kita Coba Kita Mulai Kelihatan Pada saat Ya Lumayan Cepat Ini Jalanya Namun Entahlah Ya Belum Ada Kebangsilan Sama Sekali Masih Aman-aman Saja Ya Chere Kebeneran selamat menikmati biasanya kalau masih penghujan ya itu disini banyak banget dikanya ya dan terisi air penuh ya lokasi-lokasi seperti inilah ya terkadang menjumpai sesosok makhluk yang bisa dikatakan menyeramkan namun sebenarnya keseraman yang terutama itu ada pada diri kita selamat menaklukan apakah itu ya itu yang bernama keraguan ini ya terkadang muncul membuat rasa kita menjadi takut dan apa yang kita lihat kita pikirkan terkadang menyeramkan ya ya seperti inilah ya tadi lancar-lancar saja ya di danggul ke danggul tuk ya sosok penampakan demik dan banyak sekali cerita-cerita mistis tadi saya lalui nyatanya belum belum jodoh bertemu atau muncul ya lor ya jadi ya aman ya saya hentikan dari saya hentikan ini perjalanan ke arah sana karena itu udah kelihatan lampu udah dekat dengan desa jadi saya berhenti disini ya ya seperti inilah ya lor ya intinya ambil positifnya bahwa negatifnya ya semudah-mudahan menghibur bermanfaat ya intinya jangan takut dalam sebuah gelapan dan jangan pernah gelap dalam sebuah kenikmatan salam damai salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera